Hai sama dengan Kejap TV nah kali ini kejap TV mau memberikan sesuatu kepada teman-teman yaitu cara menghapus opsi pengembang yang ada di HP teman-teman jadi cara pertama caranya itu teman-teman pergi ke setelan kita cari setelannya ya nampak ya Hai beli hai hai setelannya kemudian teman-teman pilih bagian aplikasi nah aplikasi nah disini teman-teman pilih info aplikasi nah info aplikasi set yang ini teman-teman tarik ke bawah teman-teman cari setelan setelan nih kan dia berurutannya dari A sampai Z berurutan jadi enak carinya nah G H I J K L M N O P Q R S nih S nih nah teman-teman lihat ini S nya disini S nah ini setelan keklik kemudian teman-teman lihat di sini di bagian penyimpanan klik lagi nah ini ada hapus data apu caceh nah sebelumnya aku akan lihat kan dulu opsi pengembangnya dimana letaknya jadi letaknya itu di at fan kembang sana at fan ini ini dia opsi pengembangnya Hai opsi developer nih opsi developer ini kita mau hilangkan gunanya supaya tidak ada otak-otik oleh teman kita atau orang-orang yang tahu mengenai opsi developer itu Oke kita langsung aja tadi aplikasi info aplikasi kemudian kita cari setelannya ms opqrs opqrs nah ini di sini di sebagian penyimpanan kita hapus datanya Oke kita hapus datanya ya plop nah datanya kita hapus Hai nah sesudah kita hapus kita lihat apakah berhasil setelan Hai coba kita lihat ya advance setting nah disini advance settingnya sudah hilang ya jadi opsi pengembangnya sudah hilang teman-teman sudah hilang tidak ada lagi ya begitulah cara menang aktifkan opsi pengembang ini teman-teman bisa tiru langsung ya langsung dipraktekkan biasanya kalau letak opsi pengembang itu setiap api kadang beda-beda ya cuman kan sama kok di setelan semua Oke sampai jumpa dan terima kasih hai 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 hai